Halo teman-teman, balik lagi sama Asep di channel Papi Alia Kali ini Asep menjadi seorang pangeran es teman-teman Gimana teman-teman Asep, makin keren gak sih tampilan menjadi seorang pangeran es gitu guys Nah, Asep juga punya merang es nih teman-teman, dibelikan sama Papi Wow, keren banget, makasih ya Papi Oke teman-teman, kali ini kita mau membebaskan warga PKXD lagi nih Yang terkena kekuatan jahat dari Akuma teman-teman Nah, teman-teman sebelum lanjut jangan lupa ya kasih like dulu untuk video kali ini guys Karena ini pasti sangat seru guys Jadi teman-teman ini adalah hari keempat ya Kita membebaskan warga PKXD yang terkena Akuma Dan disini kita masih ada waktu kurang lebih 2 hari lagi ya teman-teman Gak tau nih, kalau di teman-teman kira-kira berapa hari lagi Karena aku merekod ini di sore hari ya teman-teman ya Untuk di upload di hari ini guys Oke, kita akan langsung saja mencari lokasi yang pertama guys Menurut info yang beredar, lokasi pertama itu ada di rumah display ini teman-teman Rumah display pabrik mainan milik Santa teman-teman Oke, langsung aja kita naik ke atas ya guys ya Nah, lokasinya itu teman-teman ada di Cerobong Asap Nah, itu dia Sepertinya Asap mengenal dia Ini kan, ini kan pembawa berita yang selalu membawa berita yang baik-baik guys Coba kita periksa dulu dari dekat guys Aduh, Asap gak nyampe teman-teman Kita coba lagi pakai sapu terbang ya guys ya Nah, kita coba dulu Oke, kita coba terbang Dan ternyata teman-teman Benar sekali dia adalah kakak Gossip Girl Oke teman-teman, mari kita selamatkan kakak Gossip Girl yang pertama ini ya Nah, langsung berhasil Kita menyelamatkan warga yang pertama guys Kakak Gossip Girl, kamu sudah selamat ya Oke teman-teman, kita akan coba melanjutkan mencari warga yang kedua teman-teman Nah, menurut informasi yang beredar Lokasinya itu ada di dekat pohon natal ini teman-teman Kira-kira siapa ya yang ada di sini Wah, benar sekali Ternyata Om Kribo terkena virus dari Akuma lagi Kita akan selamatkan Om Kribo ini dulu ya teman-teman Aduh, lewat Dan berhasil ya Mantap sekali Om Kribo, kamu sudah berhasil kita selamatkan ya Karena Om Kribo berhasil kita selamatkan Kita mau lanjut lagi Untuk pencarian warga PKSD yang ketiga ya teman-teman Aku juga mendapat informasi Katanya ada di bawah tangan robot arcade ya Nah, kalau untuk video sebelumnya dia ada di tangan sebelah kanan Katanya yang sekarang Oh, itu dia Sebelah kiri teman-teman Kira-kira siapakah abang yang terkena Akuma ini Sepertinya dia adalah saudaranya Dreadboy teman-teman ya Oke, langsung aja Kita berhasil menangkap kupu-kupu Akuma Yang ketiga ya Om, kamu sudah Asep bebaskan ya Terima kasih banyak Asep Ya, sama-sama Om Oke guys Lanjut lagi untuk pencarian warga PKSD yang terkena kutukan dari Akuma ya Mamang Hawkbot memang sangat meresahkan sekali guys ya Lagi musim salju begini Malah bikin ulah dia teman-teman ya Nah, ada lagi ternyata di bawah perosotan yang ada di gua ini teman-teman Di depan gua ya Oke, kita Ternyata memang batu esnya Airnya menjadi batu es teman-teman Jadi tempat seluncuran gini ya Oke, kita bebaskan untuk kakak yang keempat ini guys Let's go Dan langsung berhasil teman-teman Oke Tinggal satu lagi nih Kira-kira di mana ya guys ya Coba teman-teman yang tahu Boleh tulis di kolom komentar guys Aku coba intip dulu Paman Imda ya Paman Imda Gimana kabar kamu? Asep, tolong bebaskan aku Aku sudah tidak betah di sini Sabar ya Paman Imda Nanti kita akan bebaskanmu Iya, tapi jangan lama-lama ya Asep Aku lapar Aku tidak dikasih makan Walah, kasihan sekali teman-teman Paman Imda ya Baiklah, kita akan coba ke sini Ini ada portal rahasia Eh, tunggu dulu teman-teman Ada seseorang di belakang sana Siapa itu? Oh my God, ternyata satu lagi ada di dalam gua Baiklah, aku akan coba untuk mendekatinya Dan ternyata betul sekali Ini adalah gadis dari Jepang gitu teman-teman Mitsuke Huruhara namanya Mitsuke Huruhara ya guys ya Oke, kita bebaskan dia Dari kutukan Akuma ya Berarti ini adalah orang yang kelima yang berhasil kita bebaskan Dan akhirnya Akuma ditangkap Oke, kita akan tunggu lagi Untuk pencarian Akuma Di hari selanjutnya ya teman-teman ya Kita akan coba cek hadiah dari jam tangan ini ya Temukan dan netralkan 5 karakter Dijahatkan yang tersebar di seluruh pulau Oke, kita berhasil mendapatkan 4 gems Lumayan banget ya teman-teman ya Kita coba Aduh, nggak bisa nembus Karena sudah jadi batu es air terjunnya guys Ngeri banget ya Hey Glitz, kamu Kalau macem-macem nanti aku pukul ya Kamu jangan ketawa-ketawa aja Hahaha, Asep Kamu bocil Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku Aku punya kekuatan yang luar biasa Sombong sekali Glitz ini ya Awas kamu Nanti aku bawa pasukan Teman-teman Asep Udin Papi Dan Om Bewok Juga Pak Kumis Kamu pasti dikroyok bisa Meningsoi kamu Aku tidak takut Aku adalah Kekuatan Armor yang sangat hebat Udah teman-teman Kita tinggalin aja Si Glitz memang suka rese Kita akan coba untuk Memeriksa dulu ya teman-teman Kira-kira Berapa hari lagi Kita akan membebaskan Akuma ya Dan ternyata sudah selesai 5 per 5 ya Disini kita masih ada 3 hari lagi ya Berarti Totalnya ada sekitar 7 hari teman-teman ya 7 hari kita Membebaskan warga PKS Yang terkena Akuma Ya teman-teman ya Oke deh teman-teman Sepertinya Merakku haus Dan ingin mandi teman-teman Kita mandiin dulu aja ya guys Oke Merak es Kamu harus mandi dulu Aku penasaran sekali Ingin menaikkan level ya teman-teman ya Asep penasaran Kira-kira Merak es ini Kalau digagungkan Jadi apa guys Apakah dia akan semakin besar Dan terbangnya itu Bisa mengeluarkan Apa ya Animasi es gitu teman-teman ya Karena pet yang pertama Sudah level 5 Dan aku masih ada 2 Pet lagi Yang belum level 5 ya Oke deh teman-teman Terima kasih banyak ya Untuk kalian yang Sudah kasih like video ini Sudah subscribe Dan sudah berkomentar Aku akan lanjutkan lagi Petualangan yang seru Di game PKXD Di channel Papi Alia ya teman-teman ya Aku pamit dulu Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya guys Bye bye